Dan gak cuma sampai situ, si eksekutor ini ya, abis mematahkan tulang-tulang musuknya, mereka ambil tuh garam yang banyak, terus paru-paru dari perlaku ini akan dilumuri oleh garam. Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya, dan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan kembali membahas sesuatu yang sadis-sadis, yang mengerikan, yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi lagi-lagi ini aku ingetin buat kalian, ya emang gak kuat ngeliat sesuatu yang mengerikan. Ini video ini di-close aja, daripada kalian gak niat makan gitu selama seminggu, terus kurus, terus salahin aku gawat lagi ceritanya. Ya, sesuai dengan judulan juga thumbnail, kali ini aku akan membahas eksekusi-eksekusi mati paling mengerikan sepanjang sejarah dunia. So, seberapa sadis dan mengerikannya? Let's get started! Oke, untuk jenis eksekusi mati yang pertama itu ada namanya Flying, yang merupakan jenis eksekusi mati di mana para pelaku kejahatan ini akan dikuliti secara hidup-hidup. Dan ternyata metode ini bukan cuma dilakukan untuk hukuman mati, tapi juga dilakukan untuk menghilangkan jati diri seseorang. Jadi, zaman dulu tuh banget tahayul yang beredal di berbagai negara di Eropa pada abad pertengahan. Ya, tentang tahayul adanya pampir dan juga manusia serigala. Jadi, untuk menangkap pelakunya, jadi biar orang-orang pada ngaku gitu, dilakukanlah eksekusi Flying ini. Jadi, eksekusi ini diawali dengan pelakunya ini akan dipaku di meja, dan kulit bagian dadanya ini akan disayat dengan menggunakan pisau, dan barulah perlahan-lahan bagian kulit lainnya ini akan dikuliti sampai terlepas dari daging dan ototnya. Oke, denger sampai situ aja ya, udah ngeris ya, udah sadisnya, udah kebayang ya kayak gimana. Tapi ternyata nih, hukumannya nggak cuma sampai situ. Si eksekutor nih, sambil dia menguliti, mereka juga akan menaburkan garam, agar orang-orang yang dieksekusi ini semakin mengeram kesakitan. Oke, itu untuk yang pertama. Gimana? Masih kuat? Kalau masih kuat, kita lanjut. Eksekusi yang kedua, yaitu digergaji. Ini udah macem gergaji, kayu ya. Oke, jadi otot hukuman ini nggak kalah sadis, bahkan ini lebih sadis menurut aku. Di mana pelaku kejahatan yang membuat terbukti melakukan kejahatan berat, akan digantung dalam posisi terbalik, jadi kepalanya itu ada di bawah, terus kakinya ada di atas. Setelah itu, barulah para al-goju ini akan mengergaji tubuh ini dari atas tuh sampai ke bawah. Bayangin itu orang digergaji hidup-hidup, dan dengan posisi kepala ada di bawah itu berarti aliran darahnya tuh deras ke kepala, kan? Dan itu bergajinya dari atas sampai ke bawah, sampai kena kepala, itu bayangin gimana derasnya darah yang mengalir. Dan tentu aja, orangnya itu masih dalam keadaan sadar. Dan ternyata nih, eksekusi mati jenis ini juga diberlakukan di Eropa pada abad pertengahan. Dan juga ternyata eksekusi jenis ini berhasil menekan angka kriminalitas hampir 100%. Dan memang sih, kalau sampai hukuman jenis ini nggak bisa menekan angka kriminalitas, orang-orang di sana pada psikopat pasti. Yang selanjutnya yaitu ada namanya penyiksaan tikus. Oke, ini baru tikus kalian jangan anggap remeh nih. Karena ini juga digunakan untuk eksekusi mati pada zaman dulu. Dan ada nggak sih dari kalian yang kesel banget sama tikus itu? Karena nih ya, aku ada pengalaman nih, lagi keluar nih, keluar, bawa motor, eh tiba-tiba lampu motor nggak bisa nyala. Baru dibawa ke bengkel, eh ternyata itu kabel udah putus digerogotin sama tikus. Gimana nggak keselnya itu, lampu kagak nyala, eh ternyata kabel itu digerogotin sama tikus. Tikus-tikus yang bandel, pelaperan, nggak minta izin lagi. Dengar ini aja, kabel bisa sampai putus, kalian bisa bayangin. Gimana kalau tikus ini digunakan dalam eksekusi mati. Jadi zaman dulu nih, mereka menggunakan tikus yang kelaparan atau tikus yang lagi sakit. Sampai kandang-kandangnya itu dipakai. Dan diletakkan di atas badan manusia. Jadi itu kadang ditaruh di atas perutnya atau di atas kepala manusia. Dan terus kadang di bagian bawahnya ini akan dilubangi. Setelah itu barulah tikus ini akan dibuat gelisah, marah, dan kepanasan. Sampai akhirnya si tikus ini akan menggerogoti dan merobek-robek tubuh dari para pelaku kejahatan. Sampai mati, itu kalian bayangin digerogotin tikus sampai mati. Emang kelihatan nggak seberapa kejamnya, tapi bayangin aja itu orang bakal mati perlahan. Dan itu pasti bakal merasain sakit banget. Oke, tentang tikus, stop. Kita lanjut. Ini eksekusi ini ada namanya eksekusi gajah. Abis tikus tuh yang kecil gitu sekarang pindah ke binatang yang gede. Dan kalian pasti udah tau kira-kira kayak gimana jenis eksekusi ini. Walaupun sebenernya kita biasa denger-dengar kalau gajah sama tikus itu musuhan kan. Tapi di sini, mereka jadi satu kompotan untuk membunuh para pelaku kejahatan. Jadi eksekusi gajah ini emang udah terkenal banget di India dan juga Asia Selatan sejak zaman dulu. Gajah yang dipakai ini juga bukan gajah sembarangan. Jadi nggak bisa tuh kalian cari gajah di tempat sirkus. Karena gajah yang dipakai ini adalah gajah yang memang sudah terlatih. Dimana dia ini bisa melakukan dua cara hukuman mati. Yang pertama yaitu dengan cara menginjak korbannya sampai remuk. Dan cara yang kedua yaitu melempar korbannya sampai si korban ini bisa-bisanya mati hanya dalam hitungan detik. Oke, tikus udah, gajah udah. Dan yang terakhir ini ada namanya The Blood Eagle. Oke, ini lentetan binatang-binatang ya. Dimana eksekusi mati jenis ini diterapkan oleh prajurit Norskuno atau Jerman Utara. Nah, jadi sebenarnya eksekusi mati ini sih nggak ada hubungannya sama elang. Jadi cuma numpang minjem nama. Dimana eksekusi ini dilakukan dengan mengubah tubuh pelaku kejahatan agar menyerupai elang. Jadi awalnya punggung dari tersangka ini akan dirobek. Terus nih yang tulang rusuknya ini akan dipatahkan sampai mencuat keluar. Agar terlihat seperti sayap burung elang. Dan nggak cuma sampai situ. Si eksekutor ini ya, habis mematahkan tulang-tulang rusuknya. Mereka ambil tuh garam yang banyak. Terus paru-paru dari pelaku ini akan dilumuri oleh garam. Oke, ini macam ngasih garnis. Ngasih topping gitu ke donat ditabur-taburin. Oh my God. Dan kematian dengan eksekusi jenis ini akan membutuhkan waktu berhari-hari. Dimana mereka akan mati perlahan karena kekurangan jarah, oksigen. Dan juga karena rasa sakit yang luar binasah. Oke, binasah lah. Sudah. Aku yang ngebaca aja udah kayak ngebayangin gimana sakitnya, perihnya. Tapi untungnya sih eksekusi-eksekusi mati jenis ini udah nggak ada ya. Sekarang paling langsung tembak, dor mati. Udah. Dia nggak perlu nahan-nahan rasa sakit lagi ya. Oke, itu dia sekilas mengenai beberapa jenis eksekusi mati paling mengerikan sepanjang sejarah. Ini apapun cuma beberapa aja. Sebenernya masih ada banyak. Kalau kalian misalnya mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya aku ada kekeliruan, sorry banget. Dan segian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you on the next video. Bye!